Untuk mempercepat vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung menggandeng organisasi keagamaan untuk membantu sosialisasi kepada warga. Dengan bekerjasama dengan tokoh agama, masyarakat menjadi termotivasi ingin melakukan vaksin. Pemkap Bandung menargetkan vaksin untuk warganya selesai pada bulan Desember nanti. Vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Bandung saat ini. Hal ini dilakukan karena jumlah penduduk yang sangat banyak mencapai 3 juta lebih. Dengan target pemerintah pusat harus selesai pada bulan Desember nanti, membuat pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan cara agar vaksinasi bisa selesai sesuai target. Salah satunya yakni dengan menggandeng organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh agama. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, pihaknya berharap dengan merangkul tokoh agama bisa memberikan sosialisasi agar masyarakat mau segera melakukan vaksinasi. Rencana salah satu solusi dalam peranganan COVID-19 itu adalah dengan vaksinasi. Nah vaksinasi tentunya kita sudah merencanakan sampai Desember 2021 ini 80 persen. Kita harus, masyarakat Kabupaten Bandung harus dipaksin. Bagi yang usia 18 tahun ke atas tentunya di 2,4 juta jiwa. Nah saya mengajak kepada para ketua Orbas Islam tentunya untuk menghima, mengajak kepada umatnya masing-masing bahwa ini harus dilaksanakan. Mohon bantuannya, kerjasamanya. Saya yakin dengan kebersamaan program vaksinasi Kabupaten Bandung ini bisa terselesaikan. Sedangkan menurut tokoh agama Kabupaten Bandung Kiai Haji Sofian Yahya, pihaknya akan membantu pemerintah tentang sosialisasi vaksin. Diharapkan para ustad dan pemuka agama saat melakukan pengajian ataupun majelis taklim bisa mendorong agar masyarakat segera mengikuti vaksin dan tidak takut melakukan vaksin COVID-19. Cuma dengan COVID-19 aja Pak, ekonomi juga sama loh. Kalau mereka gak bisa makan apakah kira-kira gak mati? Pendidikan juga sama. Coba sekarang anak-anak sudah main HP terus. Apakah itu tidak bisa kita ikut penjelamatkan kan tidak? Nah sekarang ada jalan, katanya vaksin. Dengan vaksin ini mudah-mudahan WHO segera memberikan keluasan kita untuk bisa pendidikan tetap muka lah. Kayak di Eropa sekarang sudah mulai, saya tadi sudah bilang bahwa di Eropa memang agamanya itu setak bola. Sehingga di Hungaria mereka boleh masuk nonton setak bola tapi dipaksin. Nah di kita mudah-mudahan lah dengan vaksin ini bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang saya harapkan itu. Selain merangkul organisasi keagamaan dan tokoh agama, pemerintah Kabupaten Bandung pun membuka lowongan seribu orang honorer yang meliputi tenaga kesehatan, administrasi hingga IT. Dengan merekrut seribu orang ini, vaksinasi di wilayah Kabupaten Bandung bisa segera selesai.